Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Atira dari Masta Di video kali ini kita akan membandingkan beberapa alat cek darah 3 in 1 Nah, di depan saya ini sudah ada 4 macam merek alat cek darah 3 in 1 Jadi untuk alat cek darah itu ada 2 jenis Yang pertama adalah yang khusus digunakan untuk satu pengecekan saja Contohnya hanya khusus digunakan untuk pengecekan kolesterol, khusus digunakan untuk pengecekan gula Nah, dan yang satunya lagi adalah yang bisa digunakan dalam beberapa pengecekan Contohnya adalah 3 in 1 ini Nah, di sini saya sudah ada beberapa merek Kemudian untuk alat cek darah yang 3 in 1 itu memiliki keuntungan dan kelebihan Keuntungannya adalah untuk alat cek darah ini yang 3 in 1 Jika dibandingkan dengan alat cek yang khusus Itu untuk harganya itu jauh lebih murah yang 3 in 1 daripada yang khusus Kemudian kekurangannya Karena alat ini 3 in 1 atau satu alat bisa digunakan untuk tiga pengecekan Jadi, untuk tingkat keakurasiannya atau akuratnya itu lebih akurat yang alat khusus atau yang hanya digunakan untuk satu pengecekan saja Jadi, jika teman-teman memiliki penyakit tertentu seperti asam urat, kolesterol, atau diabetes Yang membutuhkan tingkat akurasian alat yang bagus untuk mengontrol Nah, teman-teman disarankan untuk memilih alat cek darah yang khusus Tapi, jika teman-teman menggunakan alat cek darah ini dalam keseharian Atau mungkin hanya digunakan untuk pengecekan saja Alat 3 in 1 ini sangat cocok karena harganya yang ekonomis Dan satu alat bisa digunakan untuk tiga kali pengecekan sekaligus Nah, untuk teman-teman yang masih bingung ingin membeli alat 3 in 1 yang mana Disini saya ada beberapa info yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman Oke, yang pertama saya akan mengurutkan berdasarkan harganya terlebih dahulu Saya akan mengurutkan dari harga yang paling mahal ke harga yang paling murah Di keurutan keempat atau alat yang paling mahal dari keempat merk yang saya miliki tadi Ditempatkan oleh Benecek Walaupun dia memiliki harga yang paling mahal Namun, untuk tingkat keakurasian Dia lebih bagus daripada ketiga merk lainnya Kemudian nomor tiga adalah Autocheck Lalu nomor dua ada Niesco Nah, untuk yang pertama yang paling murah adalah merk Isitosh Nah, untuk merk yang Isitosh ini dia ada dua varian Yaitu yang GCU yang berwarna pink dan ada yang GCHB Kedua alat ini sama-sama 3 in 1 Namun, bedanya yang warna pink ini dia itu GCU Atau bisa digunakan untuk tiga pengecekan Gula, kemudian ada kolesterol dan asam urat Nah, bedanya dengan yang warna hijau Yang warna hijau ini dia adalah GCHB Jadi, bedanya dia bisa digunakan untuk gula, kemudian kolesterol dan HB Bedanya, untuk yang GCU dia menggunakan asam urat Jadi, ada gula, kolesterol dan asam urat Sedangkan untuk yang GCHB dia menggunakan HB Namun, tidak ada asam uratnya Jadi, hanya gula, kolesterol dan HB Nah, di sini saya membandingkan ketiga bentuk dari merk yang saya miliki Yaitu di sini ada Autocheck Kemudian untuk Nesco Dan ini untuk isi touch Jadi, bentuk dari pengemasannya seperti ini Nah, kita buka satu persatu Ini untuk Autocheck Kemudian untuk isian dalam satu paket Itu mereka sama-sama dilengkapi dengan alat Kemudian ada pen lansetnya juga Dan lanset dan disertai dengan sampel dari stripnya Jadi, kalau teman-teman sudah membeli satu paket Teman-teman tinggal menggunakan saja Dan kalau mungkin kalau lanset atau stripnya habis Teman-teman bisa membeli secara terpisah Ini untuk merk Nesco Nah, di sini untuk Autochecknya Stripnya sudah habis Jadi, tidak saya ikutkan Namun, kalau teman-teman membeli itu Di sini lengkap seperti yang punya Nesco Kemudian ini untuk yang easy touch Jadi, perbedaannya seperti ini Sekilas, jika kita lihat itu sama Bentuk dari alatnya itu sama Bahkan sangat mirip Kalau tidak ada tulisan merknya itu Mereka terlihat sama Terutama Nesco dan easy touch Nah, untuk yang Autocheck ini Dia memiliki bentuk yang sedikit berbeda Dari kedua merk lainnya Jadi, seperti ini Sama-sama menggunakan batu Nah, jika teman-teman ingin melihat review produk yang khusus Teman-teman bisa langsung mengecek link yang sudah ada di deskripsi Jadi, untuk perbedaan alatnya seperti ini Kalau kita lihat itu Memang dari segi bodi menang yang Autocheck Dari pennya pun lebih Terlihat lebih kokoh Kita bisa lihat Penelan set milik Autocheck itu Lebih kuat Kalau kita bandingkan Daripada yang Kedua merk yang ini Namun, untuk pemakaiannya Teman-teman tidak usah khawatir Karena penelan jati ini Hanya alat untuk Membantu mengeluarkan darah saja Jadi, bisa diganti dengan merk lainnya Nah, untuk stripnya itu Juga menyesuaikan harga dari alatnya Jadi Untuk strip yang easy touch itu Lebih murah Daripada yang Nesco Dan Nesco lebih murah dari Autocheck Jadi, semakin murah alatnya Maka akan semakin murah stripnya Dan sesuai dengan harga Dari alatnya Kemudian Merek apa yang sering dipakai oleh pembeli? Nah, untuk merk yang sering dipakai pembeli Itu adalah merk dari easy touch Terutama yang GCO Mengapa? Karena biasanya Untuk pembeli yang datang itu Mereka cenderung Memilih harga yang paling bawah Atau Harga yang paling murah Karena ya memang Kita bisa pikirkan Kalau Sama-sama Kalau jika Sama-sama Fungsinya sama Atau 3 in 1 Dan harga yang paling murah Pasti mereka lebih memilih Yang merk easy touch ini Kemudian selain itu Juga dari segi stripnya itu Lebih murah daripada Ketiga Teman merk lainnya Dan Lebih lengkap pula Karena easy touch ini Dilengkapi dengan Garansi Tapi untuk alat cek darah ini Semua dilengkapi dengan garansi Nah Jadi teman-teman Jika dibandingkan dengan Benet cek yang Saya punya tadi Yang ini Mohon maaf tidak saya buka Karena masih segelan Karena ini alat pinjam Untuk kualitasnya Itu lebih bagus yang Benet cek Sebenarnya Namun Karena Memiliki harga yang Sedikit lebih tinggi Penggunaan dari Benet cek ini Kurang banyak Jadi untuk Stripnya pun Akan lebih Mahal daripada Yang Merk lainnya Nah lalu Alat mana yang harusnya Dibeli Rekomendasi dari kami Untuk Teman-teman yang Menilai dari Kualitasnya Disarankan untuk Membeli yang Benet cek Namun Jika teman-teman Melihat dari Harganya Disarankan untuk Membeli yang Nesco Maupun Easy touch Karena harganya Yang Murah Nah baru Kalau teman-teman Ingin memiliki Alat yang Tidak terlalu Mahal Namun Kualitasnya Bagus Nah teman-teman Bisa memilih Yang auto cek Kemudian Review dari Beberapa Pembeli Yang Banyak Menggunakan Nesco Dan Easy touch Dari kedua Alat ini Itu Dari segi Kekuatan Dari segi Kekuatan Alatnya Itu Bagus Yang Nesco Namun Jika kita Lihat Itu Sama Sebenarnya Nah Jadi Kalau Pemakaiannya Itu Kembali Ke Pengguna Kalau Pengguna Pemakaiannya Betul Dan Disimpan Dengan Benar Pasti Pemakaiannya Akan Tahan Lama Namun Jika Digunakan Asal-asalan Atau Disimpan Sebarangan Tempat Pasti Kualitasnya Pun Akan Menurun Nah Jadi Itu Tadi Video Perbandingan Alat Cek Darah Terimu Dari Kami Masta Apabila Teman-teman Menyukai Video Dari Kami Masta Jangan Lupa Like Video Kami Masta Dan Juga Subscribe Kami Masta Dan Apabila Teman-teman Ingin Bertanya Teman-teman Bisa Langsung Menghubungi Via WA Yang Sudah Ada Di Deskripsi Sekian Dari Video Kami Semoga Berlangsung Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati